Terkait, ini kan masih dalam pembuktian gitu ya, dari kubu sebelah juga masih sangat tengah gitu Ada dugaan pelecehan gitu, yang masih pengen dibuktikan dan masih yakin mereka ada pelecehan di dalam itu Nah, bagaimana nanti pihak kuasa hukum keluarga Yosua versus kuasa hukum di kubu sebelah gitu Membuktikan ini tidak terjadi gitu Ya, jadi gini, kita kan perlu paham juga ya konsep sistem peradilan pidana ya Sebenarnya porsi kita sudah selesai ya, kebetulan kita kuasa hukum ini kan sebagai pelapor juga Nah, tugas akhir kita ya hadir di persidangan sebagai saksi pelapor gitu ya Nah, namun tugas di luar persidangan juga ada ya, menjawab statement-statement mereka yang keliru Yang soal melulu, soal sek, sek, sek gitu kan Seperti yang katanya University of Essek itu gitu ya Nah, makanya Sebenarnya simple ya Mas Firdaus, ini kan konstruksi hukumnya 340 ya 340, 338, Junto Pasal 5, Ligma Nah, disitu tidak ada unsurnya untuk melakukan kekerasan seksual Ya, tidak ada Kalau mau mengungkit kekerasan seksual ya buat laporan Mereka kan sudah buat laporan Sudah dipatahkan ya Sudah dimentahkan Nah, ya sudah mau apa lagi Lagi pula korbannya juga sudah meninggal kan, gak bisa diadili Nah, namun saya paham betul bahwa mereka ingin membentuk Bukan untuk mencari keadilan, tapi untuk membangun motif Motifnya ini untuk apa? Akar bisa bersinergi Sehingga peristiwa yang terjadi di Jalan Durian 3 itu Ya, bisa lepas dari 340 Dan mengenak ke pasal 338, pembunuhan spontan Nah, namun itu sulit Terima kasih telah menonton!